Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini sila terus tekan butang like, share dan subscribe dan saya akan kongsikan kepada anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia Salam sejahtera, selamat pagi seluruh warga Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan, berita hari ini daripada Estro Awani Pembayaran dividen sehingga umur 75 tahun tidak lagi terpakai kumpulan uang simpanan pekerja Kenyataan daripada KWSP menjelaskan bahwa kenyataan lama mengenai pembayaran dividen KWSP sehingga umur 75 tahun adalah tidak lagi terpakai Dana persaraan itu mengesahkan perkara tersebut hari ini selepas satu kenyataan mengenai umur maksimum bagi pembayaran dividen tersebar menerusi aplikasi WhatsApp dan platform media sosial yang lain Kami menggesah kepada ahli supaya berwaspadah terhadap maklumat tidak sahi yang dihebakan melalui saluran media sosial Dan sentiasa mengesahkan sumber dan tarik maklumat tersebut Ahli juga dinasihatkan supaya tidak berkongsi atau mengwarungarkan maklumat yang tidak sahi katanya dalam satu kenyataan hari ini Seperti yang diumumkan oleh KWSP pada 3 November 2016 Berkuat kuasa, 1 Januari 2017, ahli yang memilih untuk mengekalkan sebahagian daripada simpanan mereka dalam akaun KWSP akan terus menerima bayaran dividen ke atas simpanan tersebut sehingga umur 100 tahun Langkah ini diperkenalkan sesulan pindaan ke atas akta KWSP 1991 yang bertujuan membolehkan ahli yang memilih untuk mengekalkan simpanan di KWSP selepas persaraan untuk terus memanfaatkan penggandaan dividen sehingga semua simpanan dikeluarkan oleh ahli KWSP berkata ia akan memaklumkan kepada ahli dan hanya akan memindahkan sebarang simpanan yang tidak dituntut apabila ahli berumur 100 tahun Sebarang tuntutan selepas pemindahan tersebut boleh dibuat melalui pendaftar uang tidak dituntut katanya Terima kasih karena sudah menonton video ini silahkan terus tekan butang like, share, dan subscribe dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya Terima kasih